Terima kasih. Segalanya. Jadi, mari kita masuk ke video pertama dan nikmatilah. Aku punya 500 dolar. Apa yang harus kulakukan dengan itu? Tujuannya apa? Menghasilkan lebih banyak saja. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk menghasilkan lebih banyak uang? Mungkin investasi, properti, saham. Pertama-tama, kamu harus memilih satu. Karena jika kamu mencoba melakukan tiga atau dua, itu bukan resep menuju kemenangan. Keberhasilan meninggalkan petunjuk. Jika kamu berbicara dengan orang-orang yang sudah menang dan menghasilkan banyak uang, mereka semua akan memberitahumu bahwa mereka melakukan satu hal dalam jangka waktu yang lama dan kemudian mereka menang. Jadi, tetaplah dengan satu hal. Ya, itu disebut fokus. Kamu tahu apa makna dari fokus? Ikuti satu jalur sampai berhasil. Kamu punya 500 dolar? Pilih satu hal. Jika kamu berikan semuanya dan uangnya habis dan kamu tidak menang, kamu belajar banyak tentang dirimu sendiri, itu layak dilakukan. Kamu belajar dari kesalahan. Bukan kesalahan jika kamu dapat pelajaran. Itu seperti terjatuh dari papan selancar. Saat pertama kali kamu mencoba berselancar, apakah kamu gagal berselancar? Tidak. Kamu hanya belajar bagaimana cara bertahan di atas papan selancar. Ya, kamu bangkit kembali. Tepat sekali. Jika kamu mengejar tiga kacang yang berguling pada saat yang sama, kamu tidak akan mendapatkan satu pun. Juga, jangan takut membuat kesalahan. Itulah cara kita belajar. Atau, kamu bisa saja menonton video kami dan belajar dari kesalahan orang lain. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang merek-merek besar. Ada berbagai cara untuk berinvestasi pada mereka. Dan setiap metode memiliki keunikan tersendiri. Dengarkan saja orang ini yang tampaknya sedikit terbakar dalam skemanya. Satu-satunya mobil yang membuatku merugi uang adalah Tesla Roadster. Aku membeli mobil itu awalnya dari investasi sebesar 5 ribu dolar yang kubuat. Pada tahun 2019, ketika harganya sangat murah, ketika orang-orang takut perusahaan itu akan bangkrut. Dan ini adalah salah satu blok 5 ribu dolar yang kujual seharga 130 ribu dolar. Aku menjual seluruh saham Teslaku di puncaknya, di antara 314 hingga 320 dolar per lembar. Jadi basis biayaku rendah, tapi kupikir aku masih percaya pada Tesla. Aku masih ingin melakukan sesuatu yang terkait dengan Tesla. Jadi aku akan mengambil 130 ribu itu dan memasukkannya ke Roadster. Jadi aku bisa memperdagangkannya. Bukan sahamnya, tapi Roadsternya. Dan aku berpikir bahwa selama 5 tahun ke depan, Roadster akan lebih baik daripada sahamnya. Pada tahun pertama, sahamnya anjlok turun dari 300 ke sekitar 100 dolar per lembar. Dan aku tampak seperti jenius, karena penjualan semua Roadster sangat baik. Sekarang tampaknya semuanya dijual di bawah 100 ribu dolar. Sejauh ini, itulah mobil pertama yang kurasa di atas kertas merugikanku. Jangan khawatir, sobat. Mungkin nilainya masih akan naik. Lagi pula aku suka merek ini. Jadi memiliki Tesla mungkin terasa jauh lebih keren daripada menghasilkan uang dari menjualnya kembali. Setiap orang punya pilihan, kan? Hari ini, kita belajar bahwa investasi tidak hanya di atas kertas, tapi bisa juga menjadi nyata. Hal-hal material yang bisa kamu rasakan. Itulah gayaku. Aku lebih suka memegang keju di tanganku daripada hanya mengetahui kalau keju itu ada entah di mana. Jangan lewatkan episode kami berikutnya dan terus berkembang bersama kami. Sampai jumpa lagi. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.